Shalom saudara-saudara yang sangat berharga di hati Tuhan. Hari ini firman Allah mau mengingatkan kepada kita, tetaplah berbuat baik sekalipun orang berbuat kejahatan kepada kita. Yusuf, dia tahu bahwa kakak-kakaknya tidak menyukai dia. Tetapi ketika Yaakub ayahnya memerintahkan dia untuk pergi melihat keadaan kakak-kakaknya yang sedang mengembalakan di si kem, maka Yusuf pergi dan melakukan hal itu dengan baik. Hari ini jika saudara tahu ada banyak orang yang menyakiti hatimu, mengecewakan engkau, yang memperlakukan engkau dengan tidak baik, ingatlah, lakukanlah segala sesuatu dengan baik. Sebab firman Allah katakan ketika kita melakukan sesuatu dengan baik dan orang-orang melakukan hal yang jahat kepada kita, sesungguhnya kita sedang menaruh bara api di atas kepala orang itu. Lakukanlah yang terbaik dan lakukanlah terus-menerus kebaikan sebab perbuatan baik kita akan memuliakan nama Tuhan dan memberi kemenangan kepada kita. Amin.